Pemilik pohon pisang di desa Surabayan, kecamatan Sukoda di Lamongan pada 31 Oktober 2021 harus bersusah hati. Barisan pohon pisang yang ditanam sudah dirusak barisan bocil demi mengikuti tren salam dari Binjai. Salam dari Binjai sendiri merupakan aksi seorang atlet tinju asal Binjai, Sumatera Utara merobohkan pohon pisang menggunakan tangan kosong. Aksi ini terus dipopulerkan dan lanjut viral ditiru oleh sejumlah pengguna media sosial. Namun aksi di Lamongan jelas meresahkan warga. Kepala desa Surabayan, Sunarto menyebut sudah memanggil sembilan bocah beserta orang tua mereka. Menurut kades Sunarto, barisan bocil yang melakukan hal ini demi ikut-ikutan membuat konten video salam dari Binjai ala Lamongan. Ketika ditanya kades, bocil-bocil ini hanya mengaku latihan silat-silatan. Menanggapi hal ini, pemilik pohon pisang akhirnya memilih memaklumi sikap anak-anak tersebut dan tidak mengambil jalur hukum. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!